rasa mikir musika, ruwet mikir apa nih misalnya bojo mau ngomot terus, sanggupnya ekspresif ekspresif ngomot misalnya curiga bapak gue wah mulai seneng mau ngeliyah, ya kuduk bojo aku pinter, mampu yang harus pokoknya rilem kok malah bojo merarok kebangga berarti kita bojo idiot gue paham ya gue mulai nakal bojo mu ciriga pinter nih instingnya jalan instingnya mesti lana rilem alhamdulillah saya gak kayak ya latih wah itu hebat hebat bertujuh maksudnya mikroton utai mikir fi ala illa indan berapa-berapa paling ya Allah ayo ini amih itu ayo ini berapa-berapa nama dawa alatikang asba orang yang pernah nusapu waha ini amalina yang atas wa ato ya ulan bira-berapa orangnya awal ladi kang awusolah akang nu meka'na sop Allah yang ato ya itu ha'ing ni'am ilai namaring kita wala wa ta'ala fazkuru ala allah ila'allakum tukhikun ini akapin bujo masalah-masalah problemmu tapi ini nikmat nikmat Allah misalnya bujo minggat anak murah percaya mertua murah percaya kuwe wajah ilang duwe nikmat ini nikmat iman sampai islam terus nikmat tahu ragi jadi setidaknya uribu sepantes di bujo kang orang sepegatan tapi alhamdulillah kang aku tahu ragi 5 tahun kecelokan di bujo tapi saya nggak di bujo menawa pengiran ngerasa bujuku ganti kang jadi orang ngerasa ngerasa orang lorok semuanya nikmat lakuk orang payu-payu kang mungkin pengiran lagi milih yang terbaik mulanya orang laku-laku produknya khusus semuanya nikmat sukanya nikmat nafas marat kang namanya kok tempedok ini ngakbiko kang latihan zyut ngol nahi barang ketemu kok seikimu bakmi kang ini latihan sukul woyah 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 terus woyah leng leng woyah pengeirah pokoknya leng sisini madok patukuru halak leng sisini kaya aku loh dimurid gini terus woyah sabar dimurid rajilas loh ini tantangan ngawur lak dia murid jelas itu ada tantangan, tantangan itu ada orang jelas kadang ngaji kadang orang, kadang paham kadang orang, tantangan, bagi seorang guru itu harus tantangan 4 guru mau ngelenggak sirakabe ala Allah yang bera-bera baparinya Allah lakal aku mau ngelenggak sirakabe itu flikun jadi beja sirakabe jadi syaratnya orang beja, orang ngeleng ngeleng sisi ini aja ngeleng sisi problem mulai ngantil kolamu, nak bujomu nguamu, itu ngelenggaknya ekspresif mah kalau nanti moco tentang kitab itu di karang tiang alim itu nganyontok na nikmat itu gini wah lucu nanti contohnya gini kalau nak sukeh di koncoh agak, bareng melaratkan camudora duluan umumnya orang gak nganggep itu musibah jaman aku njabat sukeh dari ini, bareng aku melarat juga tau ini, itu jari ulamaiku harusnya itu satu kenikmatan Allah bikin tradisi ketika kita jatuh, temen-temen sama gak nilik itu harusnya satu kenik misalnya disi koncoh geng alpat atau geng susuki atau geng innova terus kayak melarat jadi buru orang gawe boto kancam tetep duluan, jadi tontonan atuk awang gawe acet, koncoh mudisik radulan kabah sehingga ke melaratanem, gak ada sing er lumpa mau awang gawe, wiski melarat kancam tetep duluan tetep duluan rono gawe innova, tetep duluan rono ga alpat terus gue bilang ikuwe pas buruh dengan mewong, apapun malah isin pokoknya wong pemikir, pengiran diajak ngunikus dipikir ternyata luwe mas nah kayak misalnya jadi kiai terus melak partai politik juwato serano sing marah ni kan malah enak semancing ini gajah wong ini kita siap2 thema timbang kancam di sik nili itu sekolah tontonan gue ayo mila di mila di lalek nukonco apa mila di tili katanya di lalek nukonco, jadi pengiran udah sangkone kuas Bocok kok Tapi orang senang Kayaknya bayangkan Kenapa dikarep Pengerahan itu ngeresak Ape lali Kayak apa yang nyesali Kayak apa malunya kita Dipermalukan di depan Teman-teman kita Alhamdulillah Tau suka Kan harga dirinya Ada sisa-sisa Seperti yang tahu Kenapa dikarep Kalau kita kan kaya Kena dikarep Kaya 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 Biasalah Bisnis Sopo Kaya Tak tahu Masuk Saat Tak tahu Ini Aku tak tahu Ini tahu Monde Ini Kiswayai Jadi wali Jalur syukur Jalur sabar Nomboh musibah Aku siap Kaya kaya Kapan-kapan Tak tilih Aku sudah diwali Jalur melarat Siap Tak tilih Aku sudah diwali Orasa Kesusu Kesan Akhir Kaya 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 Ampun Namun Melarat Sikai kaya 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 Saya itu Masih ingat Kaya Tak cerita Tak hadus Saya itu Rapati Suga Suga Anjaran Kaya 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 Sering Gerah Sering Gerah Karena Ditinggal Babak Mungkin Wajar Kalau Nanti Duit Kula Namun Lima Juta Nomor Binten Bayar Rumah Sakit Itu Pas Lima Lima Juta Maksud Satusen Kalau Ngomongin Mbak Santri Sing Tak Bayar Cung Duit Ikint Tekno Gue Bayar Gerah Ibu Di rumah Sakit Aku Seneng Duit Ketika Itu Mbak Nge Si Wong Tua Kaya Apa Inan Aku Nak Duit Ketika Mergo Tak Ngun Bar Banyak Orang Naruhan Itu Banyak Yang Nangis Ketika Saya Ngomong Ada Seorang Ibu Ibu Meninggal Anak Sering Ngeluh Karena Dunya Ngurumat Ibu Cara Mikir Mbak Dunya Ngurumat Ibu Berarti Ngeluh Ibadah Koy Apu Nantek Koy Mergo Katot Nakal Katot Judi Jadi Kita Ini Karena Sering Salah Bahasa Kadang Santri Lahi Ngomong Ngu Mestinya Jangan Bahasa Ngu Ngu Dunya Aku Tak Tasar Ruk Nga Hal Yang Ben Alhamdul Ngomong Keliru Senau Diburan Yakin Jadi Latihan Koy Ngin Ngaji Syukur Ada Waktu Dianggarkan Lih Tidak Mas Ngap Pelatihan Pelatihan Tidak Sabar Saya Di Training Latihan Saya Tidak Tidak Pengiran Seperti Iwong Judit Ini Training Lalu Uji Nyali Sangiran Di Daerah Daerah Uji Nyali Tapi Bucuk Kere Slewet Lani Saya Kan Sene Out Bun Dari Uji Nyali Wati Jurang Rasa Seru Yakin Rasa Seru Seru Rai Sobel Tetap Wani Ngom Seru Dia Tidak Tantangan 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 Lihat Sangiran Lihat Terus Nganggu Safety Nganggu Sabuk Didak Kanca Tim Sarya Tantangan Selesai Box Selesai Selesai Nganggu Lihat Jadi angkir Kau eleng sisi nikmati Allah Insya Allah Mesti jadi Dawa Ibn Abbas Masyur Mesti 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 Soal menawa-menawa Karena seorang hamba harus dilatih Berharap-berharap Tentu Seorang hamba itu Tidak bisa mengatakan Mesti-mesti Tapi Dari rencana Tuhan Mesti Kenapa Tidak mesti bagi kaitan dengan kita Karena kita kadang Tidak memenuhi Sarat Jadi mesti Corak Allah Tapi salahmu Dewi Tidak memenuhi Sarat Misalnya gini Mesti Yang ketakwatanan Mesti beri solusi Nama Allah Problemnya ketakwatanan Kenapa banyak orang Yang nge-nikmat Benar gak dia ingat Betul nikmat Jangan-jangan Gaya-gaya Tidak Ngopi Rokokan Alhamdulillah Jangan-jangan Orang kok sampai hati Tapi kalau betul Alhamdulillah Hanya sampai hati Setelah menikmati Nikmati Allah Insya Allah Alhamdulillah Ini problemnya kan Tidak Tidak mesti Faham ya Jadi kalau mesti Seorang Allah Mesti-mesti Tapi kadang kita Yang gak mengenuhi Kualifikasi Bersara Bersara Tidak mesti Tidak mesti Tidak mesti Nikmati Allah Tidak mesti Tidak mesti Tidak mesti Tidak mesti Tidak mesti Tidak mesti Bisa menghitung secara kata ini Waka Allah Ta'ala wa ma'abikum Minikmatin fahmin Allah Walaupun aku kagum di ulama-ulama Kalo ini semua ulama itu luar biasa Kaya imu balik Orang tahu mikir Wah sanggir pidato Uang tokoh majlis ngaji Buadah Tapi hukumnya pengirahan itu detail Termasuk yang dibakas detail Hukum masalah suami Sampai tukarannya Dari awal dibakas pengirahan Karena potensinya itu memang iya Sampai Allah ngerti kan Kadang watak yang kamu gak suka itu Disitu banyak kebayin Ya mau kayak orang widok sering marah Ketika kurang pulang Itu bagus Satu ekspresif Dua takoknya secara medis Kalo dia ngempet kecewa tidak marah Itu efek dikesehatannya buruk Anggap baik aku terapi Paham ya Anggap baik Terapi Tersalurkan Terus jadi kanker Meskipun Kau ya luka Jadi gamuk luka Tapi kaya apa Tuhan bayangkan itu Maksudnya Fak ini kan Umpum masuk ben Kayak ngalamin ini Saikiku kan Nggak umpum Kayaknya Ternyata Jadi orang Hukum Sosial dibakas detail Kau suami istri Tolaknya dibakas Nekanya dibakas Proses sosial dibakas Mulai katu itu Doan Wong lio Dibakas Termasuk Potensi Terus menerus Tukaran Tapi Dawa pengen Fak ingkari Tumuhun Fasa Antak Kroh Bisa aja Watak yang kamu Nggak suka Dari istri kamu Disitu banyak Kebay Kebay Soalnya Ketibu cua Yudas Yang suka Inak ramah Sanggeruang Seneng Matak Hayo Milih nanti Ketibu cua Yudas Sambik ramah Sambik anggeruang Hayo Milih nanti Milih judas Jantungan Kayak mati Apa Apa ramah Bareng Wong lanang Bareng Wong lanang Koyo jantungan Gak no pilih Hayo Milih di Mati Kodiamuk Bik mati Jantungan Mergo Anggeruang Diramai Hayo Milih di Gak no pilih Hanya Rumah Samu Gampang Apa Tuk Wong Ler Hayo Mergo Hayo Resiko Tus Milen Tuk Ngalek Hayo 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 Tiap Ape Buah Rawani Buah Itu kunjungan Wali Matul Lursi Mergo Buj Nelek Akhirnya Rawani Tengerteskan Dwi An Kenapa Aku Dik��� Tenglaim dikodoh-kodoh dikodoh 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 kenapa bujok mana bujok jadi sampai lucu oh ngilangi dosa ini orang-orang kesih akhirnya apa? nakroh mesti juga ngejek kesih kodoh itu zaman mondok itu meletih jadi kancah-kancah ini senantai dijatuhi nantinya nak dooh ngerti ini bujok nelek mesti dos penuh jadi ngilangi dosa itu apa? daripada ngomong dosa ngejek satu orang tajak karena orang-orang yang ada dikodoh dikodoh jadi tidak ada pilihan lho misalnya bujok muayu buat resepsi ya mari dosa orang lio elek mari ngejek ya tapi kadang radijak si ngudang ya nyalakan kalau habis bujok ini, si ngudang ya bodoh dikodoh dikodoh itu tidak ada pilihan maka kalau ada yang ada dikodoh pengiran pasti kalau ada yang ada dikodoh pengiran ini kb kersani pengiran jadi saya pilih dihukumnya kalau ngajak bujok muayu jilat orang lio ngajak bujoknya kancah-kancah mungkin kalau kadang orang ngajak bujok mudah ini kecewa kalau tidak meragani ada sekeluarga teka kalau bibir makan ngopi buah ngajak kalau tempat sepertinya ada yang tau tentu mungkin terpikir tijel tidak kalau ngajak bujok itu mampu mengajak terpikir tidak yang musyay tidak terpikir tidak Ngelam aku seneng di konjok ke wajah kacau memang guru-guru madrasah yang ngeriin konjok ulan ada yang santri namun papat ada papat diilang kapes terus ada yang langgari api rupa lucu-lucu ceritanya saya katakan yang langgari selagar rupa rapopo sementing imanku rupa yong hiburan ya di konjok-konjoknya mulit-bulit seneng hiburan aku tak diru bambun bapak bambun yang ngereka konjok-konjoknya bapak suruh itu lujuk gue menceritakan begat ya kisah ira di bujum bambun wangsur bengumailah kok pinter bujum mulai ngumailah kok ralamat bujum itu pinter bujum itu pinter terus ngerti melak gue lorong balik ngung tuane ngung tuane juga itu jenengnya pinter ini kena di bujum ingat kok mulai doamah alhamdulillah rahmai kok itu lho sisi api itu jeneng fadkuru ala Allah alhamdulillah soalnya yang nikmat sepulian sekali ya wawamau teoboy bikum kang ing sirokabin yang minatin sanggin nikmat famin Allah anggar bentuk nikmat kagau sanggok pengirang laiku kue nak cara berpikir positif ngono berpikir nikmat di Allah keju nganggu istilah istilah seiki berpikir positif maka gini orang kok eleng nikmat di Allah bangun jenuh berpikir apa orang ropok ibadah nikmat di Allah ibadah kaya apa kaya apa kue nak bujum ingin ini sisi nikmatnya Allah kue nak bujum ingin kue ngukok kelahir dari itu terlahir dari itu kue tambah seneng pengeran tambah syukur pengeran kaya apa luar biasa jadi kaya apa kaya apa mnkuh sukur di bapak-bapak kue yang lebih awar sampai kabung datik bapak kue sampai kabung datik pasti berpikir kuang sehingga sejenis neng dunia seneng rusi pengeran aku mati seneng rusi pengeran seridak noridak nor sana saku khusnul khotima ya suantir bangun jengotan bangun kepadai kabung datik pengsarang mengseng enang pada hadji kita bahkan ada santri yang disuruh mendoain sebelum berangkat mati ini Mekah awalnya itu sudah kayak terencana saya itu tahu betul saya beberapa hari saya ingin panggil jadi uang itu ini sisi lain yang mungkin jarang di eksos di publik, beberapa uang itu di titik ponogusi bagus saya putra barbeba saya berada di beliau 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 beberapa hal yang terkait keluarga itu kan ya sudah seperti itu kayak semuanya terjadi beliau sering cerita yang saya kenal itu beliau begini aku nak mati seloso berarti aku ulama kebiasanya ulama aku mati seloso aku seloso itu bodohnya orang-orang pengaruh orang-orang orang-orang berada orang-orang ulama ini maksudnya tema ulama aku terjadi mati seloso orang-orang pengaruh maksudnya ini bakasan ulama maksudnya kamu kenal kamu berada di beliau berada di beliau aku nak mati seloso berarti pengaruh menganggung halimku maksudnya menganggung status halimku cuma beliau orang-orang 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 maksudnya orang-orang orang-orang status aku nak mati seloso berarti aku ulama aku mati ini jumat berarti aku wali aku yang berada tapi jadi artinya gini betapa khusnudhanibamen berpengheran jadi mati seloso status kulama mati jumat kali aku yang mau mati aku yang mati seloso mati mati jumat orang yang di modera mati malah nak mati munyakang jam sholat malah tangguh tangguh jumatan mati jadi semua ngerajelas jika gue ini apa enak malah mati mati maksudnya aku lho tenang aku setiap saya tabdo alhaddad itu mesti hilang karena zaman itu sebelum beliau wafat saya tabdo saya kan seloso saya tabdo alhaddad masyur kutub itu saya dino dino seloso berkau Allah gak wikun seloso aku ngambil bunung seloso terus beberapa ulama kabudutnya seloso mereka ulama ibarat nombok jadi itu mbak bambai bambamun termasuk bambai lukman katanya kabudutnya seloso tapi beberapa keluargane bambun katakan aja jumat jadi keluarga besar bambun abadun jumat seloso anak gue seram milih dino gara-gara anak gue mati mati wai rosa 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 jadi orang-orang gitu bapak bapak beli beras dulu buahnya terus marah di Jogja yang bayang sejak bulan atau dua bulan bapak merikini marah ini sampai soan pak sini dahlan pamit kalau bayang jadi mati ini pilihannya pengirahan power kalau ditukar tanah yang sempat tumbas bangunan waktu fundasi bertakuk di tonggo tanggo di nombok di nombok bahag kalau mas ini waktu fundasi ini tumbas termasuk beberapa pintu pintu itu yang itu tersebut ini pamit dia rileks santai atau bakas kapun tetapi orang mati blub blub awas mati keren wih ketok kok saya mati kenangan tangga ini mau nodok tertib belas maksudnya zaman yang jurnya ratet kok kegawangan mati itu ratet ratet kapun itu gemes itu kemah pasar indonesia pasar itu kok kafan itu yang di masjid ini ini di kafan ini kita pikir kemah terus subuh bersubuh terus wiritan itu lucu biasanya kan umumnya wiritan dengan meniswana walhamdulillah ini tidak wiritan ya Allah aridho bilinti kalilam muljik kawila jarikamun kestik lomun ridho ridho balik jeneng ridho lelaki kak tekan kafan itu kudu lelaki lucu lucu saking kak budet imam wujali dulu kan diada wak mustafa serawali wak wak semeden misalnya tetap wak semeden naruh semeden suwi wak suwi iku konca konca imam wujali imam wujali kan kak buden tus tus iku dari iran sani 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 kak abu jomba rani imam wujali si ah woten rian dis ahli sunai itu tus niku niku konca koncone sing perjalanan ke imam wujali tiga hari itu gak ada yang terlambat datang ulang lagi jadi misalnya kak budete imam wujali senan gitu atau jumat kanca koncone sing ke beliau harus tiga hari itu gak ada yang terlambat imam wujali diantara pesen ini saya jangan sholatin kecuali datang orang ini ini kalau nyebut si a si b itu wali wali kutub orang ini ini waduh itu kan antar negara ulama itu kan antar negara tapi lucu nenek tekannya pas siap disolati vertikavani disolati mereka mereka cari bareng tek latinan ngomentuk tempat dino wengi pamet aku wong repot wali wali kacau orang gue orang gue yakin apa niru yakin apa riset koy yakin orang ngarah semangat 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 buang terdiri berat terdiri buang buang terdiri jibril dulu mikael dulu beliau ngentikan tentang umatnya tentang sholat tentang semua yang terkait masalah hati agomo dipersiapkan betuk nabi gak pernah mikir dirinya mikir kelangsungan umat kelangsungan sholat terus supaya perlakuan terhadap perempuan baik anisa anisa umati umati asolat asolat terus ketika sayidah fatimah datang fatimah nomuangis barang nomuangis senangis nangisnya sayidah fatimah karena tahu abahnya muka budut karena beliau dibelakak di depan ketemu malikat israel itu siapa abah itu israel nomuangis fatimah jadi ketika sayidah fatimah nangis sayidah fatimah nangis putra kamu harus senang karena kamu orang pertama dari keluarga yang menyusul saya karena dia beliau akan secepatnya wafat terus betul sayidah fatimah hanya 6 bulan min wafati rasulillah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan akhirnya tapi sayidah aisyah itu orang yang luar biasa pinter sayidah aisyah pas itu kan di kamar tapi kata sayidah fatimah kenangannya beliau kan jadi sayidah fatimah aisyah disitu tapi nabi bisinya langsung ke kupingnya sayidah fatimah sehingga aisyah tidak dengar ketika rasulullah wiswafat wiswafat macem-macem sayidah aisyah tanya apa hal yang menjadikan kamu pertama di visi nabi nangis dan kemudian kamu tertawa beliau memberitahu saya kalau gerah ini adalah gerah beliau wafat maka saya nangis dan kabar kedua saya dikasih tahu bahwa saya orang pertama dari keluarga yang menyusul maka saya senang itu maka apa yang diriwatkan kelompok-kelompok yang yang macam-macem bahwa sayidah fatimah dan aisyah itu ada sesuatu itu tidak benar ya kalaupun ada sesuatu ya biasa bawaan perempuan tapi semuanya itu tidak seserius yang dibayangkan mereka karena nyatanya apa sayidah fatimah dibisi nabi itu rawinya itu sayidah aisyah kayak apa mereka kalaupun ada masalah ya bawaan sosial biasa tapi tidak se-extrem yang dibayangkan orang ini sayidah aisyah meriwatkan itu dari sayidah fatimah dan fatimah secara legowo menceritakan itu kepada sayidah aisyah sehingga kita tahu beberapa riwayat malah anak aisyah anak fatimah kayak apa luar biasanya para pilihan pilihan dan nabi dipilihkan keluarga yang super baik keluarga yang faktor putri maupun keluarga yang faktor didikan nabi kayak istri maupun keluarga yang bawaan umat binaan nabi kayak para sahabat dan semua umatnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilayyumil kiamah maka setiap kita mengartikan alun nabi itu semua ulama kalau mengartikan itu sampai dua kali tiga kali alun nabi tentu yang alun nabi yang mesti adalah para habaib karena rasulullah lalu yang alun nabi karena sebab um kulul mu'min artinya ada alun nabi yang bawaan nasab bawaan nasab ya tentu putri-putrinya kalau sekarang para habaib ada alun nabi bawaan binaan yaitu semua umat umat makanya nabi ngertikan sampai dua kali maksudnya dua kali status misalnya ada orang yang hubungannya dengan nabi nasab saya tak tahu Allah beliau malah dapat dua nasabnya dapat sabab ilmu juga dapat ini kan jalurnya dua nasab dapat sabab dapat malah langsung jadi ketua wali wali anggota langsung ketua ketua sampai ini terhitung sebagai umat atas nama sebab nabi senang ilmu tapi ketua wali anggota semangat repek sampai tutup nabi ngendikan Siddinali Fadol yang di keluarga itu ada Fadol Ali Abbas Sayyidah Aisyah Fatimah Masyur itu di riwayat Abbas karwan pamannya kan Fadol Misanan Ibnu Abbas Misanan Aisyah Sri Fatimah Sri jadi ada ayat itu yang paling mujma'alih dari sekian riwat yang mujma'alih itu adalah nabi ngentikan Allahumma ar-rafikul Allahumma ar-rafikul Allah Ya Allah saya memilih rafikul Allah rafikul maknani konco al-ala sing luhur saya memilih teman-teman kelas atas bisa saja maknani para nabi atau para malikat yang di atas sana atau ada ulama menduga rafikul Allah Ya Allah itu sendiri berkau maknani rafikul dat sing akeh rufkoy akeh walah jadi rafikul maknani konco dat sing akeh walah si jadi ini penting kalau ceritakan jadi supaya kita tambah mantep mengikuti madab ahli sunnah wal jamaah bawa abdulun naswada rasulillah ya abu bakar suma umar suma usman suma ali suma ahlu badrin suma ahlu kan ada urutannya suma ahlu badrin ahlu uhdin ahlu biadiridwani gimana ahli sunnah malah rapal semua urutan berempat itu kan masih ada ayo apa ayo abu bakar umar usman ali terus sana ahlu badrin ukut beatur ridwan ya seguri-guri kue-kue barang suma dilebok-lebok suma suma gak isa dipaksa-paksa barang ba-ba-ba-ba-bun Terima kasih telah menonton